Intro Warga SCBD alias Sudirman Citayem Bojonggededepok merespon pendaftaran hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan perusahaan Mbaimbong ya, NIPT Tiger Wong Entertainment ke Kementerian Hukum dan HAM Anak-anak SCBD ini menilai mereka sebenarnya tidak mempermasalahkan terkait haki itu Namun menurut mereka, hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan karena ia menganggap yang dilakukannya bersama teman-teman merupakan kebebasan berekspresi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menulis pesan untuk Mbaimbong yang tengah menuai kontroversi karena mendaftarkan merek Citayem Fashion Week ke Kementerian Hukum dan HAM Kang Emil menilai apa yang dilakukan Mbaimbong tidak perlu karena justru bisa merusak orisinalitas gerakan rakyat tersebut Nasihat saya, tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial Fenomena Citayem Fashion Week itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula Tulis di akun Instagram Ridwan Kamil Lebih lanjut, Kang Emil juga khawatir gerakan Citayem Fashion Week bisa mati muda karena kehilangan tujuan dan maksudnya apabila diformalkan Apalagi yang mendaftarkan hak kekayaan intelektual Citayem Fashion Week adalah pihak luar bukan pelaku street fashion itu sendiri Ridwan Kamil memandang Citayem Fashion Week adalah bentuk ekspresi anak muda yang tak perlu di otak atik Ia ingin anak-anak muda itu tetap memiliki ruang ekspresi yang bebas tanpa ada campur tangan pihak lain Jika pada akhirnya anak-anak muda tersebut ingin membuat Citayem Fashion Week lebih terorganisasi maka merekalah pihak yang paling berhak untuk melakukan itu bukan orang lain di luar komunitasnya Komika Ernest Prakasa memberikan kecaman atas aksi Baimbong yang mendaftarkan merek Citayem Fashion Week ke pangkalan data kekayaan intelektual, PDKI Sindiran terhadap Baimbong tersebut disampaikan Ernest Prakasa melalui akun Twitter pribadinya Ernest mengecam aksi perusahaan Baimbong tersebut Ia pun menilai langkah mendaftarkan Citayem Fashion Week ke PDKI cukup serakah Ia menyebut Baimbong tidak berhak atas sesuatu yang tidak mereka ciptakan sendiri Apalagi Citayem Fashion Week tercetus dari sebuah komunitas Tidak hanya itu, Ernest menyebut hal itu sebagai tindakan yang tak tahu malu Haki itu, haknya adalah hak Kok bisa-bisanya merasa berhak atas sesuatu yang bukan ciptaan mereka sendiri Tidak tahu malu Haki itu dibuat untuk melindungi kreator agar pekerja kreatif bisa sejahtera dari ide dan karya mereka sendiri Bukannya dulu-duluan main sikat mumpung belum ada yang daftarin Tolonglah dipakai akal sehat dan hati nuraninya Kata Ernest Prakasa Menurut Baim, anggapan itu tidak tepat Ia menyebut pendaftaran Citayem Fashion Week yang dilakukannya juga melibatkan pelaku-pelaku yang sebelumnya membesarkan nama tersebut Yang kalian harus tahu dan yang terpenting Bonge, Roy, JJ, dan Kurma ada di dalamnya Saya kadang menyayangkan opini-opini yang negatif ketika niat dan tujuan kita berbeda dengan pandangan sempit mereka Budaya kan mendengarkan orang yang bersangkutan sebelum melayangkan opini Takutnya semua menjadi fitnah Kata Baim Wong lewat pesan singkat Lebih lanjut, ayah dua anak ini mengatakan pihaknya punya tujuan besar dibalik pendaftaran Citayem Fashion Week ke Haki Citayem itu bukan milik saya Ini milik Indonesia Saya hanyalah orang yang punya visi menjadikan Citayem Fashion Week sebagai ajang yang mempunyai wadah yang legal dan gak musiman Dan yang paling penting bisa memajukan fashion Indonesia di mata dunia Kenapa saya tergerak? Semua karena istri saya Karena dia mengerti dunia fashion Dan dia melihat Citayem Fashion Week ini adalah gerakan dimana orang-orang sudah mempedulikan fashion Dan ternyata di Indonesia fashion gak harus mahal Dan mereka bangga memakainya Lanjut Baim Wong Itu adalah pencapaian dan itu harus dibudidayakan Dengan apa? Orang-orang seperti kita harus membantu mereka Bukan karena kepentingan bisa dapat berapa Tapi Visinya itu mau dibawa sejauh apa Dan sejauh apa kita percaya dengan tujuan itu Apa manfaatnya ini untuk orang banyak? Terlalu banyak resiko Karena membuat sesuatu menjadi besar pasti memerlukan biaya Kata Baim Wong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!